Al-Fatihah 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 Di kesempatan yang berbahagia ini Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi Riwayat Bukhari Muslim Ani bin Umar radiallahu'an Al-Fatihah Dari Ibn Umar radiallahu'an Berkata Bahasanya Rasulullah SAW bersabda La hasada Tidak Janganlah Kata Nabi Janganlah kalian hasad Atau iri hati Illa isnatain Kecuali Iri hati ini Kecuali ada dua yang dibolehin Kata Nabi Illa isnataini Yang pertama apa Rajulun Atallahu'l-Quran Fahuwa yuqimu'ana'alay Iaitu seorang Seorang Nabi ya Yang mendaburi Allah Iaitu kemudahan dalam membaca Atau mentadaburi Atau menghapal Al-Quran Dan dia Mengamalkannya Membacanya Baik di Malam hari Atau neher Baik di malam hari Atau di siang hari Dan seseorang Disini baik seseorang Laki-laki atau perempuan Atau seseorang Nabi Yang diberi harta oleh Allah Dia menginfakannya Di jana Allah Baik di malam hari Baik di siang hari Siang Di malam hari Atau di malam Di siang dan malam hari Rawahul Bukhari Wa muslim Jadi ada dua hasad Hasad sebenarnya diharamkan Tetapi ada pengecualan Nabi hasad disini adalah Yaitu Penempatan Iri hati Yang dibolehkan Dalam islam Cuman ada dua Makanya Jangan sampai salah ya Karena hasad ini ya Haram ya Tapi yang ini Pengecualian Kata Nabi Yaitu Ditempatkan Sesuai ya Cuman ada dua Yaitu Seorang tadi Yang diberi Allah Dia mudah menghapal Dia mengamalkannya Maka Bagi kita Iri kita Kita pengen Seperti mereka Kita ingin Juga seperti mereka Menghapal Baik di siang Di malam harinya Yang kedua ya Itu tadi Seseorang yang dibeli Harta oleh Allah Masya Allah ya Banyak Ikhwan-ikhwan Saudara-saudara kita Yang mengempakan hartanya Kekayaannya Menjadikan kita iri Juga kita pengen Kita ingin Mengempakan Juga Bisa bikin mereka Kayak Baik di Lail awan har Baik di malam hari Atau di siang hari Jadi ada dua Hasat Atau dua Iri hati Yang boleh Kita ikutin Jadi Iri hati disini Sesuai penempatannya Selebih itu Tidak boleh Saya wasiatkan kepada diri Peribadi Antum Pemirsa Azam Channel Dimanapun Berada Ayo kita sama-sama Meningkatkan Keimanan kita Ketakuan kita kepada Allah SWT Mudah-mudahan Kita dapat Melaksanakannya Dan menjadi Orang-orang yang Manfaat Berguna Baik Diri untuk Peribadi Atau agama kita Untuk orang lain juga Mudah-mudahan Yang sedikit ini Bermanfaat Bila ada benarnya Itu datangnya Dari Allah SWT Bila ada salahnya Itu datangnya Dari syaitan Dan Saya kiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati